Kislovers, pemain sinetron Bella Luna kemarin melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan atas kasus kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri yaitu Muhammad Rizal. Kekerasan yang dilakukan oleh Muhammad Rizal ternyata didasari oleh cemburu buta belaka. Lalu seperti apakah tuntutan Bella Luna terhadap kekasihnya tersebut? Beberapa hari lalu muncul sebuah pengakuan dari artis sinetron Bella Luna yang mengatakan dirinya mendapat perlakuan kasar dari kekasihnya yang juga sesama artis. Luka lecet dan lebam ditunjukkan sebagai bukti kekerasan yang ia terima di kamar kosnya pada tanggal 14 November kemarin. Bella yang sudah melaporkan masalah tersebut ke Polsek Setia Budi, kini kasusnya pun dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan lantaran di Polsek tak ada polisi wanita yang bisa memeriksa luka di tubuh Bella. Akhirnya pada Senin sore, Bella yang ditemani kuasa hukumnya Sunan Kalijaga mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melakukan BAP. Tapi siapa sangka Muhammad Rizal kekasih Bella pun ada di kantor polisi untuk melakukan proses BAP atas laporan dirinya yang menerima kekerasan dari Bella. Lantas siapa yang benar atas permasalahan kasus ini? Aku gak ada sama sekali, aku gak maaf gak sentuh badannya dia, aku cuma dia yang melukain badan aku, aku yang berusaha jaga, membela diri aku, aku gak ada yang melukain dia sama sekali. Itu di sekujur tubuh daripada klien kami mendapatkan bekas luka, memar, lebam, itu ada sekitar hampir 15 titik. Artinya kalau seingat saya kemarin, saya hitung di wajah itu ada 7, di tangan sebelah kanan itu ada 3, di tangan sebelah kiri ada 4 atau 5. Artinya betul-betul klien kami ini mendapatkan atau mengalami hal kekerasan yang luar biasa selama dari jam 6 sampai jam 10 ya? Ya, sekitar jam 6, jam 7. Gak, sampai jam berapa? Ada 3 jaman lah pokoknya. Sekitar 3 jam dia merasa terancam nyawanya. Di situ si Rizal melakukan, kita duga melakukan kekerasan-kekerasan terhadap klien kami. Sebelumnya, jujur aja saya masih sakit ya, masih sakit untuk melakukan PHB ini. Sedikit saya mencederakan kronologisnya, yang dimana sepulang kita dari mal ambasador, ya, sepulang dari mal ambasador, memang saya mengunci pintu dan kunci saya kantongin. Motivasi saya untuk mengunci pintu itu sebenarnya bukan untuk saya menyiksa bela untuk sebagainya di dalam kamar itu. Tapi saya sebagai pacarnya bela, sebagai kasihnya bela, saya butuh yang namanya klarifikasi. Kenapa kamu aku ajak makan bareng nyatim piatu sama kaum duafa di Kemang, di food garden, kamu gak mau. Dan kamu lebih milih yang namanya, kamu pergi ke sebuah mal di Jakarta Pusat, ketemu sama seseorang, mantan kekasihnya. Saya di kamar itu, intinya saya membutuhkan klarifikasi, bukan untuk menyiksa bela atau sebagainya. Pertengkaran yang terjadi antara keduanya di tengah rai lantaran aksi cemburu buta dari Rizal terhadap bela. Menurut Rizal, ulah bela membuatnya emosi dan marah, karena bela dengan terang-terangan mengatakan, ingin pergi bersama mantan kekasihnya yang akan memberikannya sebuah mobil. Amarah Rizal memuncak ketika bela meminta untuk putus sementara, demi obsesi bela mendapatkan sebuah mobil dari mantan kekasihnya tersebut. Bukan karena kekasih bela diputuskan baru, baru kekasih bela menyiksa bela selama 3 jam di dalam kamar. Tapi saya yang memutuskan, saya yang memutuskan bela karena bela punya statement, ayo yang kita putus satu minggu dulu untuk saya mendapatkan sebuah mobil dari mantan kekasihnya dia. Dan saya tidak pernah ngomong-ngomong. Aku gak pernah ngomong kayak gitu, aku gak pernah yang, aku emang sejak itu dia emang sering main tangan, mungkin karena dia ngerasa maling ya, masa gak maling, ibaratin kan kayak gitu, dia pasti cari kesalahan lah. Dan aku pun juga, ibaratin minggu-minggu itu sering banget dia main tangan, aku minta putus dia, gimana caranya kabur dari dia, ya serius satu cara aku mau ngomong sama dia, aku gak mau putus, ya gitu aja sih. Aku gak ada ketemu sama mantan aku, aku pergi sama temen aku. Aku tadinya mau pergi sama sahabat aku, gak ada jajan sama mantan aku, gak ada. Aku udah gak ada hubungan, kita udah putus. Dan dia ngelarang aku dan dia ngambil handphone aku itu bukan satia dong, apalagi hubungan sama mantan aku pun juga bukan urusannya dia juga kan. Aksi saling melapor antara Bella dengan Rizal menimbulkan sebuah tanda tanya besar. Benarkah kekerasan fisik itu benar-benar terjadi di antara keduanya? Namun Bella yang dengan sigapnya menunjukkan segala bukti, seolah memperkuat kondisinya ada di posisi yang benar. Bahkan Bella pun sudah menyiapkan saksi untuk menyatakan pembelaan pada dirinya. Sekarang itu kejadian benar-benar ada. Aku juga tadi sempat yang hubungin Kak Preti Asmara, sempat yang bareng sama dia. Kak Preti yang nyaksiin sendiri, aku yang berantem, yang jambak rambut aku yang di tempat umum, sampai yang temennya Kak Preti yang bibirnya sampai kena tangannya si Rizal itu. Tapi aku nggak tahu mungkin Kak Preti karena bersahabatan sama aku sama Rizal, jadi dia nggak berani yang menunggu tangan umum gitu. Apa yang dituduhkan Bella kepada Rizal, lagi-lagi dibantah oleh laki-laki berdarah Jawa tersebut. Menurut Rizal, apa yang dilakukan Bella saat ini, hanyalah mencari sensasi demi menaikkan popularitasnya sebagai artis. Benarkah demikian? Ini Beta Bella dan ini kata-kata Bella kepada temen saya. Satu-satu aja. Bahkan ada broadcastan juga satu aja. Yang iPhone terus jelasin kata-katanya. Ini di iPhone Bella bilang, dia di sini bikin status di pet. Saksikan. At jam 9 pagi, tayangan set pen tiga. Nonton ya. Berita terkini tentang hubungan percintaanku. War night out. Kalau memang dia teraniaya, buat apa dia ngomong seperti ini? Dia mau numpang populer atau mau eksis? Bukan seperti ini. Ini namanya penggunaan karakter untuk saya. Saksikan. 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 Terima kasih.